Anda masih bersama kami di detak Kepri Malam, Saudara Partai Kebangkitan Bangsa Resmi mendaftarkan bakal calon legislatifnya pada pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam pemilu kali ini, PKB Kabupaten Karimun menargetkan perolehan 9 kursi. PKB Kabupaten Karimun memboyong 30 nama kadernya yang akan bertarung pada kontestasi pemilu 2024 termasuk 6 nama bacaleg di tingkat TPRD Provinsi Kebri. Ketua DPC PKB Kabupaten Karimun, Nyimaz Novi Ujihani mengatakan pihaknya bertekad untuk merebut 7 kursi di DPRD Kabupaten Karimun dalam kontestasi politik nanti. Menurutnya, sosok bacaleg PKB yang ada saat ini diisi oleh figur-figur yang memiliki potensi termasuk ada nama ex-ketua bawah seluatu Kabupaten Karimun, tokoh pemuda, maupun kadar potensial lainnya. Ia menjelaskan komposisi bacaleg yang akan diusung PKB pada pemilihan legislatif Karimun 2024 terdiri dari 70% incumbent. Jumlah tersebut juga telah memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Jadi dengan komposisi bacaleg-bacaleg kami, Alhamdulillah masih diwarnai karben dan juga ada wajah-wajah baru seperti di samping saya, yang tadinya penyelenggara saat ini akan menjadi peserta. Peserta pemilu, penyelenggara pemilu menjadi peserta pemilu. Ini tidak tahu-tahu ketua bawah selu Kabupaten Karimun. Tentu ini menjadi semangat kami untuk didapil dua, di mana kandidat-kandidat disitu juga ada tiga orang ya, ada Ibu Merawati didapil dua, kemudian ada satu lagi, Datuk Sangsir. Ada Datuk Sangsir. Njimas berharap target tujuh kursi yang ditargetkan dapat tercapai. Tim Liputan dari Kabupaten Karimun melaporkan.